Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Sore teman-teman ya Oke kali ini Kita kasih makan domba di sore hari ini Sekitar jam 4 ya Ini jam 4 sudah mulai makan Jadi kalau domba kita Di jam 4 ini seperti ini Alhamdulillah makan Ini Kita masih menggunakan Pakan fermentasi ya Di pakan fermentasi ini Bahan-bahannya ya Dari tumpi Untuk selengkapnya teman-teman nanti Langsung ke kandang ya Jadi WA Tanya-tanya langsung ke kandang saja Untuk pakan Karena kalau Telepon atau seperti apa Kita juga repot Jadi untuk beberapa hari kita tidak Buat video Banyak kegiatan di kandang kita Yaitu dari Potong bulu domba yang baru Yang putih-putih Ini campur antara Cross texel dan komposit Kita kolori dengan F2 Dan ada yang Komposit Kita Kumpulkan dengan Cross texel Yang Cross sulpok ya Ini ya Yang dulu kita ya Jadi Setelah Seperti itu Memang kita belum mandikan Jadi domba yang Baru datang ini Memang treatmentnya Belum kita mandikan Nah teman-teman Lihat seperti ini Dan Beberapa hari kemarin Kita Panen Kuhi Ini sudah Ada lagi Panen Kuhi Alhamdulillah juga Berjalan dengan Mancar Jadi untuk teman-teman Mohon maaf ya Kalau tanya-tanya Tentang pakan Atau yang lainnya Mending Teman-teman datang Langsung ke kandang ya Saya lebih hargai Teman-teman bisa datang Ke kandang Seperti Kemarin yang Dari Surabaya Tanya selengkap Tentang pakan Dan lihat Secara langsung Gimana sih Pertanakan di kita Untuk Pakannya Ini berapa Menit Untuk Ngasih makan Itu Lebih enak Jadi realnya Di kandang Untuk Doro-doro Teman-teman Monggo ready Ini yang Baru kolonial Juga Jika Berminat Teman-teman lanjut Dilihat Atau Cross Teksel Yang Siapan Atau Nanti Nunggu Bunting Dengan F1 Atau Komposit Yang Nanti Bunting Dengan Cross Supak Yang Dulu Jantan Kita Yang Dulu Jadi Seperti Ini Untuk Beberapa hari Ini Banyak Teman-teman Yang Masuk Tentang WA Dari Pertanyaan Teman-teman Jadi Untuk Teman-teman Yang Baru Ternak Habis Itu Tingginya Beli Ternak Plus Jadi Plus Pelatihan Bisa Jadi Nanti Kalau Kita Akan Girim Kita Beritahu Nanti Tentang Pembuatan Pakan Penyuntikan Dan Yang Lainnya Untuk Cara Potong Atau Cara Potong Kuku Atau Bulu Jadi Seperti Itu Untuk Domba Domba Di Kandang Ini Ready Insya Allah Masih Banyak Dan Kita Siapkan Pesanan Pesanan Dari Teman-teman Dan Mohon Maaf Bila Beberapa Hari Kita Tidak Upload Karena Sibuk Jadi Seperti Ini Di Kandang Kita Untuk Sore Hari Atau Pagi Hari Juga Seperti Adem Ayam Kalau Sudah Jampakan Kalau Belum Rame Seperti Ini Kandang Sederhana Mungkin Siapa Tahu Menjadi Inspirasi Teman-teman Pemula Khususnya Dan Banyak Teman-teman Kemarin Yang WA Tentang Ngeluh Baru 10 Ekor 15 Ekor 20 Ekor 30 Ekor Ribet Dipakan Sudah Punya Bang Pakan Ternyata Tidak Mampu Untuk Mencukupi Domba Jadi Untuk Teman-teman Sekali Lagi Edukasi Yang Kita Sampaikan Dari Kemarin Itu Benar-benar Real Dari Pengalaman Kita Jadi Kenapa Kita Menggunakan Full Pakan Kering Atau Dengan Pakan Kering Dengan Kita Fermentasi Jadi Kalau Teman-teman Pemula Khusususnya Langkah Lebih Baiknya Melihat Peternak Yang Langsung Melakukan Dan Untuk Teman-teman Sendiri Bila Masih Pemula Kalau Bisa Itu Mandiri Dulu Jadi Jangan Ketergantungan Dengan Orang Lain Artinya Perlu Tenaga Terlu Bantuan Dari Orang Lain Artinya Gimana Artinya Teman-teman Harus Melakukan Sendiri Semua Hal Yang Ada Di Kandang Teman-teman Seperti Contoh Di Kandang Kita Kandang Kita Kapasitas Paling Banyak Mungkin Seratusan Ekor Jadi Dari Pembuatan Pakan Pengambilan Serintil Itu Kalau Memang Benar-benar Tidak Ada Kegiatan Lagi Kita Lakukan Sendiri Untuk Tadi Pagi Kita Raduk Satu ton Pakan Pakan Kering Komplet Dari Jam 7 Sampai Jam 12 Sudah Selesai Saya Lakukan Sendiri Dan Untuk Potong Kuku Potong Bulu Kita Lakukan Sendiri Jadi Kalau Bisa Jangan Libatkan Orang Lain Jangan Lihat Mudah Orang Lain Karena Tinggal Nyuruh Jadi Mudah Itu Karena Kita Melakukan Karena Kalau Belum Melakukan Belum Tentu Semudah Yang Teman-teman Bayangkan Jadi Seperti itu Nanti Kalau Teman-teman Beli Domba Di Kita Gratis Untuk Konsultasi Terus Untuk Nanti Pembuatan Pakan Dan Nyalanya Insya Allah Gratis Kita Bimbing Sedemikian Rupa Karena Kenapa Karena Semua Kita Lakukan Sendiri Nututnya Nanti Seperti Beberapa Untuk Teman-teman Dan Kalau Mungkin Punya Hijauan Bisa Dimanfaatkan Bisa Panjang Bisa Yang Bisanya Cuma Satu Minggu Bisa Lebih Lama Jadi Seperti Itu Jadi Bayangan Baru-baru Ini Teman-teman Yang Masuk WA Itu Rata-rata Punya Bang Pakan Baru Ternak Sekitar 20 Sudah Rumputnya Sudah Tidak Nutut Dan Sudah Kualan Jadi Seperti Itu Mungkin Ada Komentar Komentar Yang Enak Rumput Dan Mungkin Lebih Lebih Murah Rumput Itu Bisa Teman-teman Kalkulasikan Kalau sudah Beternak Kalau komen-komen Seperti itu Biasanya Belum Beternak Tapi Sudah Menggurui Yang sudah Beternak Jadi Banyak Sekali Mungkin Teman-teman Yang Baru Atau Baru Memulai Sudah Menggurui Kita Jadi Tidak Masalah Jadi Memang Kadang Kita Perlu Guru Yang Baru Untuk Kita Lebih Baik Lagi Kadang Juga Kita Bisa Menggurui Teman-teman Yang Mungkin Butuh Inspirasi Peternak Domba Mandi Jadi Seperti itu Untuk Domba-domba Monggo Teman-teman WA Silahkan Bonusnya Juga Banyak Gratis Onkir Dan Gratis Wakan Di kandang Kita Dan Gratis Apa Ya Pembelajaran Sampai Bisa Insya Allah Seperti itu Jadi Kalau Teman-teman Beli Domba Di Kita Banyak Bonusnya Insya Allah Seperti itu Teman-teman Ya Oke Mungkin Cukup Demikian Teman-teman Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Karena Ini Mungkin Sudah Lama Kita Buat Video Kita Buat Video Karena Sudah Banyak Jadi Nanti Kita Akan Bahas Ya Kalau Sudah Nyantai Ya Karena Kita Capek Alhamdulillah Juga Besok Ada Pengiriman Ke Terenggalek Dan Ke Ngawi Alhamdulillah Jadi Ini Pesanan-pesanan Yang Baru Yang Kemarin Yang Pesanan Inden-inden Juga Sudah Kita Siapkan Juga Untuk Bulan-bulan Kedepan Terima kasih Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih